Simak video ini untuk mengetahui informasi tentang pendaftaran dan alamat MCO. Klik selengkapnya. Lalu pilih lainnya. Di situ tertera cara pendaftaran MCO. Di situ juga ada link untuk download aplikasi MCO. Terakhir ada alamat MCO. Terima kasih telah menonton. Bersama lagi dengan saya, Arief Tawan, MCO, mahasiswa keluarga. Kali ini MCO dapat pasir dari mana? Semarang. Semarang ini dengan mas siapa? Satrio. Mas Satrio ini sudah konsultasi ke dokter Saraf. Dinyatakan MRN-nya itu di L3, L4, L5, L1. Jadi ada tiga jari ya. Menyempit gitu kan ya. Ini sakitnya ini belum begitu. Masih di pinggang area pinggang. Tapi ini kita akan redis ototnya. Ini juga karena ini juga ada sakit ini. Ini juga seperti yang video-video itu tadi karena ini masih ringan. Jadi ringan ini lebih bagus karena teredukasi. Sudah teredukasi. Jangan sampai cedranya ini atau sakitnya itu levelnya meningkat. Ini bedanya. Beda sekali ini. Tidak apa-apa. Berapa? 36. Aku belum nonton. 36. Terkenal dirimu nanti. Terkenal. Waktu juga pandi. Aku mau tuh. Lelaka lagi pandi. Masa. Oke. Tidur aja. Relax. Ini tidak seperti yang lainnya. Tidur aja. Tidur. Tidur aja. Tidur aja. Tidur aja. Tenang. Oke. Ini sudah. Relax ini. Ini sudah. Ini sudah. Sakit. 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 Pak. Ini sudah enggak apa-apa ini. Sudah tahu? Iya. Enggak seperti tadi. Iya. Oke. Jadi. Ini. Jadi intinya dopam. Sarak pecepit itu akan menetap seumur hidup. Karena permasalahnya memang ada tonjolan atau bucing di ruas tulang belakang. Nah ini hasil MRN-nya itu di L3, L4, L4, L5, L5, L1 Tentunya harus dipahami supaya levelnya tidak meningkat Apa itu? Dengan tidak boleh aktivitas berat Tidak boleh aktivitas berat, angkat junjung Harus hati-hati, hati-hati, semuanya hati-hati Apalagi kalau sudah tangga, ternyata kelewat Tiga Rai sudah selesai, ternyata masih ada dua Itu bahaya, celong Nah ini sudah enak kok? Tidak seperti tadi tuh? Nah sekarang akan kita lanjut ke bagian berikutnya Itu bagian belakang Nah ini tuh, tadi kan sakit sekali Ini sudah tidak apa-apa Ini sudah tidak apa-apa Tapi ini masih sakit saudara-saudara Betul ya? Tidak bohong kan? Tidak bohong dong? Iya Kalau ini kan tidak apa-apa Beda 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 ya Ini sakit Iya Tidak bohong kan? Iya Oke sekarang Ronde kedua Tidak harap Nah ini Nah ini sakit ini Sakit ini kan? Iya Sakit Bener kan? Betul ya? Tidak bohong dong? Ini Nah ini sakit ini Apalagi ini ya Ini? Nah oke Oke Agak tengah Agak tengah Sekarang dengan asisten saya Iya harus Tampil Jangan saya terus Jangan tampil Ya Nah sumbernya itu adalah disini Teman-teman semua Ini sumbernya disini Sakit sekali Ini Ini tidak apa-apa Iya kan? Tapi ini Halo Iya Kita akan Selesaikan ini dulu Oke Satu dua Oke Tenang aja Coba Bapak Relax aja Sekarang aja Ini sakit ini Sekarang relax ya Jadi yang namanya massage itu di area yang lunak teman-teman semua Di area yang lunak Bukan di area persendian Tolang Tidak boleh Ini persendian Tidak boleh Ini persendian Tidak boleh Itu ditekan-tekan Tidak boleh Ini otot Karena di area dokter Sepasme ya Ada spasme gitu Ada kakon gitu Bukan Tidak Oh tadi satu maaf Tadi pas yang satu yang katakan spasme Ini tidak ada Ini Enak buang ini Wah Susu Susu Wah Nah ini Jadi ini Semakin dini teredukasi Selalu akan meminimalisir Kasus ini lebih buruk Atau syarafnya lebih buruk Ya gitu Karena ini Mas apa tadi namanya Mas satu ini Mengalami spasme Nah kita rilis ini Oke Relax Mas sakit gak nih Sudah beda ya Nah sekarang tes lagi Beda tau Tidak Oke Jadi ini Menandakan bahwa Ototnya mas satri ini Sudah 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 terure Tidak seperti tadi Iya Cusu Tol Tol Oke Oke Tau Bawa sekarang Tembus ya rasanya Iya Tembus Tau Baru kali ini bijit Iya Sudah bijit tapi dulu pernah baru kali ini Hai ya pernah pijat-pijat biasa ya tapi nggak sesakit ini ya atau pijat enak sekarang ini lebih enak lagi ini lebih enak ini enak ini enak toh wuuuh hai 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 sakit enak nih saya tidak nih tapi ya tapi ini sakit sekali Oh betul tahu ya ini sudah gak apa-apa ini sudah oke sekarang terus haa tulus kita akan traksi hai 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 oke kita akan deposisi dulu kita akan cek kakinya yuk tidur lurus tidur lurus Oh ternyata ini kakinya temen-temen nih ah ini enggak sama ini kakinya hai 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 rilek-rilek nah ini teman-teman nih ah udah sama ini hai 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 oke jadi ini teman-teman semua jadi duduk dulu miring dulu bangunnya miring seharusnya ya jadi hati-hati teman-teman semua sekali lagi massas atau pijat itu bisa membantu dan bisa memperburuk ya sekali lagi massas itu bisa membantu dan bisa memperburuk membantu kalau didasar dengan ilmu anatomi fisiologi kinesiologi patologi dan kotoran indikasi massas tapi kalau tidak memahami itu akan memperburuk yang penting pijat-pijat sehingga hal-hal yang enggak harus dipijat-pijat bertambah buruk makanya sekali lagi hati-hati dan hati-hati untuk penanganan massas ini mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya Sampai jumpa.